Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh masyarakat terutama para emak, para bunda, para ibu, para ummi yang memegang kendali di dalam rumah tangga kita Hari-hari ini dua benda ini sangat akrab Di semua rumah, di semua tempat Seluruh pemerintah provinsi juga sudah menghimbau agar kita terus mencuci tangan kita menutup wajah kita di tempat keramaian dan bahkan sebahagian tempat keramaian telah diberi batasan-batasan Semua ini adalah ikhtiar kita sebagai manusia walaupun terlambat tetapi kita tetap harus menjalankannya Sebagai seorang ibu yang memiliki anak-anak walaupun mereka sudah dewasa saya berpikir tentang anak-anak lain tentang anggota-anggota keluarga lain saya memiliki sebuah pemikiran dimana setelah semua ikhtiar kita jalankan ada lagi yang harusnya kita dapat lakukan sebuah keyakinan bahwa jika kita melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepada kita bayangkan jika kita seluruh negeri ini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan yang tidak biasa kita lakukan jika biasanya kita melakukan satu kebaikan satu hari maka hari ini dengan adanya virus corona kita berlomba-lomba melakukan kebaikan 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40, 100 kali lipat dari yang biasa kita lakukan apa saja bahkan kita mencari peluang-peluang untuk berbuat baik itu dengan keyakinan bahwa jika kebaikan itu bergulung-gulung di dalam atmosfer di tempat kita menghirup udara ini maka insya Allah Allah menurunkan kembali rahmatnya kepada kita di negeri muslim yang terbesar ini corona pergi Allah subhanahu wa ta'ala menyukai perbuatan baik kita kalau ada beratus juta orang berlomba-lomba bersedekah, berinfak, beribadah menyayang anggota keluarga menolong sesama dengan sehebat-hebatnya apa yang akan terjadi maka negeri ini akan penuh dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dan kebaikan itu akan diangkat oleh para malaikat dan keburukan serta musibah itu insya Allah akan pergi dari negeri ini itulah logika terbalik yang ingin saya sampaikan kepada semua di luar semua upaya kita yang realistis musdi tetap kita lakukan tentu harus ada sebuah keyakinan yang dapat menembus semua ketakutan kita pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Salisapa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh